yo whats up guys welcome back to my channel jadi sekarang gue lagi di salah satu rumah warga kampung yang lagi viral banget tuh kalian liat tuh propertinya pada pejara guys tuh ada pak RT juga, saya dong pak RT tuh liat tuh, serem banget eh yang bener aja dong orang lagi ketipa musim gue malah dijadiin konten tapi ngomong saya pak kamu kalau mau begitu liat situasi dong liat dong rumah saya lagi hancur nih eh eh sabar ya pak sabar 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 abri kesalahan lu minta maaf sekali sama pak saya minta maaf pak pak RT juga sih pak RT kenapa ngajak yang ngerompok di saya masa pak RT gak tau segini banyaknya barang bisa keluar dari rumah saya saya rugi besar nih pak bapak bisa saya tuntut kok saya disalahin pak iya saya mau nyalain siapa lagi pak enak, menurut saya mending bapak serahkan ke polisi yo what's up guys welcome back to my channel jadi sekarang gua tuh lagi di salah satu rumah warga kampung putri yang lagi viral banget tuh kalian liat tuh propertinya pada di jarak guys tuh ada pak RT juga saya dong pak RT tuh liat tuh serem banget gak eh yang bener aja dong orang lagi ketipa musim gue malah dijadiin konten apa yang menurut saya ya pak ayo pak kamu kalo mau begitu liat situasi dong liat dong rumah saya lagi hancur nih eh eh sabar ya pak enak sabar 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 udah api kesalahan lu lu minta maaf sekarang sama pak enak saya minta maaf pak saya minta maaf pak pak RT juga sih pak RT kenapa gak jagain properti saya masa pak RT gak tau segini banyaknya barang bisa keluar dari rumah saya saya rugi besar nih pak bapak bisa saya tuntun kok saya disalahin pak iya saya mau nyalain siapa lagi ayo nak, ayo nak pak menurut saya mending bapak serahkan ke polisi kalau memang benar bareng-bareng karyona disini dijarah oleh penyewa sebelumnya oh iya pak saya masih punya ee data orang yang ngontrol sama bapak nih pak nanti saya bantu pak yaudah Pak RT langsung urus ya kok gue ngerasa emang rumah ini aneh ya halanya bikin gue gak tau selantar kamu ke tempat kerja kamu ambil pasangun kan ayo ayo aku berangkat sama aneh ya oke berikut gak gak ntar aku ganggu lagi hehehe kita pamit ya yaaah ayo 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 serapan motor lu gua sudah rilis ini jangan Bang motor kan masih saya pakai lu udah meninu nggak 3 bulan kan saya mohon Bang kasih waktu saya 1 bulan lagi bulan ini pasti saya bayar gak ada waktu lagi buatทak eh eh jangan mah ey ayo ayo bawannya guas campur lu Tidak! 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 Ya Allah! Bang, bang, jangan! Bang, bang, jangan bang! 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 Gimana ini Ren? Motor itu kan aku pakai buat mojek online sama antar jemput kamu. Iya, tapi uang kamu ke mana sih? Tiga bulan loh nggak bayar. Maaf, Ren. Aku nggak bilang sama kamu. Uang tabungan aku itu habis buat biaya perawatan kamu tiga bulan lalu. Waktu itu kan kamu sempet koma seminggu di rumah Saki. Mas, emang pelakunya belum ditemukan? Enggak, Mas. Pelakunya kabur gitu aja. Tabrak lari. Enggak. Enggak malafin aku ya. Aku udah nyusahin kamu. Enggak malah. Enggak apa-apa. Susah seneng kan emang kita harus bagi bersama. Sebentar lagi kan kita mau nikah. Tuh, Kak Reja. Masalah mereka yang hadapin aja lebih berat. Ini, Kak Reja, handphone cuma neretak doang. Sedih banget. Nih. TV, Uji. Ada lagi TV-TV yang mahal lagi nih. Enggak lah. Peliasan-peliasan remari aja abis dibawain. Lukisan. Lukisan kesukaan listri gue lagi nih. Waktu itu berapa ya? 30 jutaan ada deh. Sofa, set. Aduh. Lukisan lagi. Ini sih bisa kenal lebih dari setengah M gue nih. Gue mesti ngisi rumah, renovasi semuanya. Aduh. Aduh. Parah. Ini sering gue lagi. Gue harus bilang apa cuma. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak, apa bener video viral yang lagi beredar itu? Kalau misalkan rumah kita tuh habis dimaling sama penyewa itu, Pak. Iya, Bu. Kita salah besar udah membiarkan mereka ngontrak rumah kita. Kita ditipu. Ya udah mau gimana lagi, Pak. Kita gak bisa apa-apa udah terjadi. Harta kan bisa dicari. Yang penting Bapak gak kenapa-kenapa. Ya ampun, Bu. Aduh. Aku tuh bener-bener beruntung sekali punya istri seperti kamu. Oh iya. Keadaan kamu gimana di sana? Kamu kapan kembali dari matapura? Belum bisa balik, Pak. Mungkin masih 4-5 hari lagi. Soalnya surat-surat bernilang punya ibu pejabat itu belum selesai. Sabar ya, Pak ya. Oh iya. Aku mau transfer uang buat renovasi rumah kita. Oh iya. Ibu tenang aja ya. Ya pasti, aku tenang kamu ya. Dan aku jadi, aku akan renovasi sebaik mungkin. Ya sudah. Assalamualaikum. Untung. Untung bisnis belian istri gue lancat. Terus kotaknya bodoh lagi. Jadi, gue cukup melihat-lihat tanpa harus kerja keras. Hehehe. Aduh. Kayaknya sebelum gue renov, gue harus ketemu sama ahlinya. Terus kotaknya siini di belian istri messi. Peng-peng-peng train hati, sangg apa-king mer sanctuary. Bak hihi pera Survey vatii puluit. Terima kasih telah menonton!